Halo semua, apakah anda sudah mendapatkan pekerjaan sekarang ini, biar ada modal main catur, sangat seru pulang kerja, lalu nongkrong di warung kopi, malam minggu pulang pagi. Kali ini kita akan mengulas langkah yang kurang umum dari lawan, pada langkah kedua hitam melanjutkan bidak F3, ini disebut pembukaan bunuh diri. Namun, saya tidak pernah menjumpai lawan saya, yang memilih pembukaan bunuh diri seperti ini, tapi kita tidak tahu bagaimana anda disana. Jika anda pernah jumpa jawaban seperti ini, saya jamin 100% lawan anda akan tereksekusi mati, dalam waktu singkat. Sekarang perhatikan gajah terang setelah pion F maju, mengalami kebocoran mesin, dan perhatikan petak H5, di mana kedua perwira tersebut bisa bertemu, untuk mengiring raja hitam. Semisalnya, kuda makan pion pilihan yang sangat kuat, sekarang ada dua pilihan yang menerima kuda itu, atau memilih menteri ke E7, kita akan perlihatkan kepada anda apa yang akan terjadi. Pertama jika hitam makan kuda, menteri skat, jika hitam bidak G6, tentunya kita lanjutkan menteri makan pion, di mana langkah selanjutnya benteng akan kiamat. Dan akan mempermudah pekerjaan kita, sekarang kita bicarakan hitam tidak ingin kastel dia kiamat, memilih menghindari ancaman dengan mengerahkan raja. Tentu menteri makan pion skat, dalilnya sekarang hitam tidak memiliki jawaban selain raja ke F7, sehingga mudah untuk kelas siapa saja. Setelah gajah skat, juga dapat kita prediksikan kalau dalam insiden ini, hitam hanya memiliki dua jawaban, yang diwajibkan. Jika raja G6, menteri F5 skat, langkah terpaksa raja H6, dan pion H4, tanda kiamat sudah dekat. Sudah tidak bisa dihindari agar hitam bisa memperpanjang permainan, walaupun ada bidak G6, bidak D3 skat, memaksa raja G7, dan hitam tewas. Kalaupun, kita coba bidak G5, pion makan, juga hitam mati mengenaskan, hanya dalam delapan langkah, sangat memalukan sekali. Sekarang kita bicarakan hitam mengetahui hal itu, jika dia memilih raja ke G6, dia akan dipermalukan. Jawaban yang kedua bidak D5, mungkin ini hanya memperpanjang nafas sedikit, karena sudah kena keserangan penyakit kanker. Tentu gajah makan skat, raja ke G6. Sekarang ada empat jawaban dari hitam, kita akan periksa satu persatu, jika raja H5. Ada menteri F3 skat, setelah gajah blok, menteri F7 skat, memaksa blok, disusul menyerang gajah, memaksa gajah melangkah. Setelah menteri F4, membatasi pergerakan raja, dan ancaman bidak ke G4, kiamat sudah tidak bisa lagi dihindari. Yang kedua bagaimana jika hitam memilih raja ke F6, ada menteri F4 skat, jika raja ke E6, menteri skat, langkah terpaksa gajah blok, dan kembali untuk sekian kalinya, harus tewas di tempat kejadian. Jika raja menghindari ke G6, ada gajah F7, juga hitam diekspor ke neraka. Pertumpahan darah sedikit terjadi, jika di posisi ini, hitam memilih menteri blok, menawarkan pertukaran menteri, karena disini hitam berpikir dia sudah unggul material. Perjalanan yang jauh berbeda menteri makan pion, tempo menyerang gajah, jika hitam kembali makan pion, di mana tempo membidik kastel. Kembali lagi ke petak F7 skat, kotak yang sering Anda perhatikan dalam insiden ini. Setelah raja menghindari ancaman, bidak maju menyerang raja. Memaksa hitam bidak blok, menteri makan gajah tempo menyerang raja. Setelah raja naik ke H5, bidak maju di mana menyerang posisi menteri, dan memperhatikan ancaman pada kastel. Menteri, kuda E2, hitam menyerang menteri, kuda F3 skat, raja naik ke H3, menteri menyerang. Langkah selanjutnya sudah tidak bisa lagi dihindari hitam akan diekspor ke neraka. Tentu Anda pun sudah paham soal bangunan seperti ini. Nah, bagaimana jika hitam tidak tergiur dengan pion, memilih gajah ke G4, menghindari ancaman. Kembali menteri ke F7 skat, memaksa raja masuk ke H6, dan bidak H4. Setelah hitam menawarkan pertukaran menteri, dan F4 skat, raja naik ke H4. Dan langkah selanjutnya menteri hitam akan tewas, tentu ini sudah langkah menyerah. Sedangkan kalau kita coba opsi terbaik dari hitam, seperti kuda ke D7, mengembangkan kuda dan mensupport gajah, bidak H4 menyerang menteri. Jika hitam inisiatif memakan pion itu kembali di G2, akan dilanjutkan bidak H maju menyerang raja, dan disusul bidak D3. Jalan satu-satunya dari hitam agar bisa bermain imbang, menawarkan pertukaran menteri, pada titik inilah, yang perlu Anda ketahui, sekarang Anda tidak bisa lagi melancarkan serangan brutal. Sudah saatnya, Anda berpikir membawa permainan ke babak akhir, dengan menerima tawaran hitam. Disusul bidak H, terus maju, setelah terjadi serangkaian langkah kawan. Walaupun sekarang kita berkata hitam unggul satu kuda, namun, permasalahannya sekarang kita masih memiliki pion yang utuh di atas papan, 4 banding 8, jauh dari semua harapan hitam. Agar bisa memenangkan permainan seperti ini, jangankan saya kawan, kurasa Anda pun, sudah paham soal pion yang unggul sebanyak ini. Nah, sekarang kita bicarakan hitam mengetahui pengorbanan tersebut, kalau ada kelanjutan menteri ke H5, jika dia memakan kuda berbisa itu. Dengan dia melanjutkan menteri E7, perjalanan yang jauh berbeda, kuda terlebih dahulu kembali ke F3, walaupun kita berbicara hitam dapat mengambil pion dia kembali. Namun, belum berhenti di situ setelah gajah blok, membuka jalan Rokadeh, sehingga kita lebih cepat menguasai jalur utama, di mana menteri itu telah sejajar dengan raja. Semisalnya hitam gajah C4, membuka jalan Rokadeh, bidak D4. Setelah gajah ke B6, Rokadeh di sayap raja, kuda E7, selangkah lagi hitam merasa kalau dirinya aman. Namun, setelah kuda C3, sekarang kita menggunakan menteri hitam menjadi tameng. Semisalnya, jika menteri G6, ada kuda E5, menyerang posisi menteri, mungkin itu sangat kurang umum bisa terjadi, mari kita kesampingkan ini. Kita coba jawaban yang kuat dari hitam, menteri menghindar ke C6, benteng E1 mengontrol jalur utama, walaupun kita berkata setelah Rokadeh, posisi hitam dalam situasi aman. Namun, belum berhenti di situ setelah menyerang menteri dan kuda, memaksa menteri hitam ke D6, memperhatikan kuda. Gajah manuver ke C4 skat, Raja H8, menteri membidik kuda dua kali, kuda menghindari ancaman ke G6. Kuda menyerang menteri, permasalahannya sekarang, hitam hanya memiliki tiga kotak angka pelarian, agar menteri itu bisa selamat. Namun, ujungnya tetap sama menteri itu juga akan terjebak, semisalnya, menteri C6, bidak maju kembali menyerang menteri. C5, ada bidak B4, menggiring menteri dalam situasi yang solid. Menteri makan pion, ada gajah A3, dimana langkah selanjutnya selain benteng jatuh, keselamatan menteri juga berada di ujung tombak. Dari sini mungkin lawan berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. Kalaupun kita berkata di posisi ini, hitam tidak menjawab gajah ke C5, karena ada ancaman bidak ke D4. Kita coba pilihan yang lain seperti bidak D6, juga sulit setelah kita melakukan roka deh, karena jalur utama ke depan kita akan kuasai. Walaupun ada gajah E7, mengontrol jalur utama, D4, kuda C6, dan kuda menyerang menteri, jika menteri ke G6, terlebih dahulu menyerang kuda, jika kuda ke E5, tentu setelah kuda makan. Diikuti gajah H5, diakibatkan langkah selanjutnya menteri hitam akan jatuh, mungkin hal ini kurang umum bisa terjadi, mari kita kesampingkan ini sementara. Jika hitam memilih kuda ke D8, ada kuda membidik pion C, ancaman forking situasi hitam juga sudah tidak menyenangkan, seperti yang saya katakan kepada Anda, jika lawan keseringan memajukan menteri, akan meninggalkan kelemahan di posisi belakang. Kalaupun kita coba jawaban yang lain dari hitam kuda E7, C4 mengontrol kuda ke D5, kuda G6, roka deh pendek, gajah E7, D5, memperkuat posisi di setrum. Rokadeh, kuda C3, setelah menteri menghindari ancaman, kembali dengan prinsip, seperti yang saya katakan, cenderung jika kuda berada di kotak G6, kemungkinan besar akan mendorong pion H. Tentu prinsip berkata pion H4, D6 membuka akses gajah terang, H5, memaksa kuda ke petak H8, benteng E1, kembali dengan prinsip selalu mengontrol jalur utama. Gajah mengunci kuda, dan H4 menawarkan pertukaran gajah, agar pion H5 tidak jatuh setelah pertukaran gajah. Sekarang jalur utama berada di tangan kita sepenuhnya, benteng E8 mensupport gajah, kuda menambah tekanan, mengakibatkan langkah selanjutnya selain hitam harus kehilangan perwira, juga keselamatan raja berada di ujung tombak. Walaupun kita berkata dalam insiden ini, hitam tidak melanjutkan gajah ke G4 mengunci kuda, mengutamakan melindungi gajah. Gajah D3 membuka akses jalur utama, pion berusaha ingin mendapatkan ruang, kuda menambah tekanan, setelah kuda C6, bidak B4, pion makan, menteri C2, menyerang di posisi raja, dengan kunci utama kita mengontrol setrum. Menunggu hitam melanjutkan pion F5, sudah saatnya kita melakukan pertukaran kuda dengan gajah. Disusul gajah ke G5, membidik kuda, tujuannya agar pion F5 dapat kita eksekusi, sehingga hitam harus memikirkan pion tersebut, karena jika pion itu jatuh, akan mempermudah serangan masuk di wilayah perkarangan rumah hitam. Kuda kembali dan pion maju mengusir kuda E5 dan pertukaran kuda. Setelah benteng tangkap, sehingga pion F5, sudah tidak bisa lagi dipertahankan kuda ke F7, membidik benteng dan gajah. E7, berbalik menyerang menteri, setelah menteri menghindari ancaman, bidak C5 lagi-lagi menyerang menteri. Tujuannya, ingin merebut petak terang, sudah serba salah. Jika pion itu tidak diterima, pion itu akan maju ke depan, justru menjadi duri dalam tenggorokan. Menteri makan pion, dan saatnya kita bermain di sepanjang diagonal panjang. Dengan gajah C4, menteri menghindari ancaman gajah. Langkah selanjutnya, kuda akan jatuh selain keselamatan hitam berada di ujung tombak. Nah, pada titik ini akan mempermudah bagi kita jika hitam langsung menangkap pion E4. Namun, ada langkah yang lebih kuat dari hitam yang perlu Anda antisipasi, dengan terlebih dahulu mendorong pion D5, menekan posisi bidak E4. Langkah diwajibkan bidak, perbedaan setelah pertukaran pion. Semisalnya gajah blok, lalu kuda ke C6, di mana yang kita antisipasi di sini hitam melakukan rokadeh panjang. Rokadeh, D7, kuda C3, dan menteri menghindari ancaman, gajah kembali menyerang menteri, C5, gajah E3, kembali kita menjadikan menteri itu tawanan. Setelah H5, kuda B5, menunggu hitam melakukan rokadeh panjang, gajah menyerang pion C7, tentu pion itu sudah tidak bisa lagi dibendung. A6, mencoba mengusir kuda, A4, sebaiknya di sini hitam tidak menangkap kuda, karena akan membuka fail H. Gajah C5, kuda makan pion, E7, dan kuda makan pion tempo menyerang gajah, sebaiknya di sini hitam menghindari ancaman kuda, jelas kalau sudah begini, keselamatan hitam sudah berada di ujung tanduk. Nah, mungkin ada yang meragukan, kenapa tidak memakan kuda itu aja langsung, karena setelah gajah makan pion, dan hitam tewas di tempat kejadian. Pembukaan yang kita bahas ini, saya berikan namanya, Pembukaan Bunuh Diri. Jadi kalau Anda jumpa pembukaan bunuh diri seperti itu, Anda persiapkan untuk menggali kuburan lawan Anda, karena Master Catur Indonesia, telah memberikan jaminan kalau itu pembukaan gantung diri. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Namun, jangan pernah lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone. Sampai jumpa di video selanjutnya.